menuju atau mengacu ke konten-konten pembelajaran kita sebagai pendidik, sebagai guru diharapkan bisa membuat konten-konten pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa oke ini latar belakangnya, silahkan saya jelaskan satu persatu biasanya kan video pembelajaran itu diberikan ke siswa untuk meminimalisir materi-materi yang sulit sehingga diulang lagi di rumah, dilihat kembali ataupun materi yang tidak sampaikan di kelas itu tidak tersampaikan dengan baik karena masalah waktu dan sebagainya dan bisa diulang lagi di rumah untuk ditonton kembali oleh siswa dan positifnya saat ini saya lihat banyak guru yang sudah mulai membuat konten-konten video saya lihat di timeline medsus saya banyak sekali guru-guru yang membuat konten-konten untuk video di channel mereka dengan gaya-gayanya masing-masing nah ini juga sebuah hal yang positif sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan konten-konten yang sudah ada di Youtubenya ke edpajal untuk kegiatan pembelajaran supaya lebih efektif lagi dalam pembelajaran menggunakan video oke nah apa itu edpajal jadi edpajal itu adalah sebuah aplikasi berbasis web yang simple simple sekali sangat simple tidak usah membutuhkan teknik-teknik yang rumit dalam video editing dan sebagainya sangat simple sekali jadi nanti dalam satu video Bapak Ibu bisa melihat di dalamnya keterlibatan siswa jadi siswa tidak hanya menonton saja kita bisa mengetahui keterlibatan siswa siswa juga bisa terlibat langsung dalam interaksi dengan video yang kita buat nanti ya oke jadi dengan singkatnya nanti Bapak Ibu bisa memilih video sendiri ataupun menggunakan video dari Youtube yang dari orang lain menambahkan pertanyaannya di antara video itu memberikan komentar dan narasi ya dan kemudian seperti learning management system nanti Bapak Ibu bisa menugaskannya kepada siswa memberikan tugas kepada siswa nantinya ya jadi ada tangkat waktu nantinya ada tangkat waktu yang bisa ditonton misalkan video ini hanya bisa ditonton dari tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan diakses lalu dikerjakan atau dijawab soal-soalnya nah fitur-fiturnya apa yang pertama pertama kita dapat mengubah video apapun ya seperti kita sendiri gitu ya lalu kita dapat menggunakan sumber daya dari orang lain juga yang telah diposting ke Youtube dan sejenisnya tidak perlu khawatir oh ini plagiasi dan sebagainya karena kita tidak merubah konten itu kita hanya memampilkan videonya untuk pembelajaran menambahkan pertanyaan di dalam video-video itu ya lalu kita menugaskan ke siswa jadi hanya melakukan penambahan tapi tidak melakukan perubahan di videonya oke lalu kita bisa melihat progres persentase penyelesaian sehingga kita akan tahu siapa saja yang telah tuntas menonton video itu ya oke ini tadi sudah saya jelaskan kita dapat menyematkan pertanyaan dan catatan di seluruh video nantinya ya lalu nanti video akan berhenti secara otomatis dan bergerak maju setelah ada yang merespon jadi ketika ditugaskan video ini ke siswa melalui Ed Bajal kita bisa setting videonya itu tidak bisa di skip kan biasanya suka dicepetin tuh kalau nonton video siswa dicepetin di next next gitu ya ditarik-tarik timelinenya kalau disini kita bisa atur itu bisa di skip supaya tidak bisa dipindah-pindah videonya ke timeline waktunya jadi tidak bisa dipercepat jadi nanti kita bisa atur itu dan juga kita bisa menambahkan kalau videonya berbahasa inggris kita bisa menambahkan fitur tambahan bahasa gitu ya fitur tambahan bahasa supaya untuk membantu memahami isi video yang bahasanya bukan bahasa Indonesia oke ya nah ambilkan setelah terkirim respon sehingga pengirim menerima bermanfaat balik segala jadi salah satu prinsip BDR belajar dari rumah itu satunya adalah adanya respon umpan balik dari guru ke siswa supaya nanti kita ada interaksi dengan siswa siswanya lebih semangat lagi belajar karena ada interaksi gitu ya tidak lompong-lompong saja nah jadi nanti kita bisa tiktok istilahnya atau bolak-balik ada percakapan walaupun hanya dalam bentuk video ada percakapan dengan siswa pembelajarannya oke nah bagaimana cara mendaftar di adpuzzle bagaimana cara menggunakannya kalau yang bapak ibu yang menggunakan dua perangkat saat ini silahkan boleh mencoba buka situsnya namanya adpuzzle.com adpuzzle nulisnya seperti ini adpuzzle adpuzzle.com nanti pilihnya pilih sign up yang tombol besar yang warna biru seperti ini lalu kemudian nanti pilih salah satu sebagai teacher atau sebagai student untuk sekarang karena kita sebagai pendidik kita memilihnya sebagai kreator juga kita memilih teacher walaupun nanti bapak ibu bisa login dengan akun yang di sign up ini sebagai student barangkali nanti mau melihat atau mau mencoba sertifikasi yang ada di adpuzzle jadi ada sertifikasinya juga ada tingkat-tingkatan level tertentu yang memberikan sertifikat bahwa kita sudah memahami materi adpuzzle oke nanti pilih mteacher bapak ibu silahkan dicoba gitu ya pilih sebagai teacher nanti akan tampil seperti ini sign in with google ataupun sign up with adpuzzle nah bedanya apa kalau kita tidak misalkan kalau kita memiliki akun google classroom dan kita punya kelas-kelas di dalamnya itu kita bisa integrasikan dengan adpuzzle caranya itu dengan daftarnya nanti dengan sign innya with google jadi masuknya dengan google kalau kita punya akun google classroom jadi kita tidak usah menarik siswa satu per satu atau men-share kode kelasnya itu cukup menarik data siswa dari google classroom ke adpuzzle ya lalu yang kedua kalau kita tidak tertarik dengan integrasi google classroom bapak ibu bisa menggunakan sign up with adpuzzle tapi tetap harus memasukkan email disini juga ya oke saya lanjutkan nanti kalau ada yang tidak mengerti kita bisa tanya jawab setelah ini nah sekarang nanti bapak ibu punya dua pilihan tadi sudah ya nanti bapak ibu harus memberikan nama depan dan nama belakang serta alamat email dan membuat kata sandi seperti ini oke jadi nanti login menggunakan email yang bapak ibu yang dipunya oleh bapak ibu yaitu email google kalau kita mau menginteraksi dengan dengan google classroom oke saya lanjutkan sebentar next nah sebentar akhir 2019 oke oke nah selanjutnya selanjutnya nanti ketika bapak ibu mengklik teacher dalam masukkan email nanti selanjutnya Airpuzzle akan menanyakan apakah bapak ibu memiliki kode referral dari guru lain atau dari pengguna lain ya ini juga ini opsional ya ini opsional jadi ketika tadi login nanti akan ada nama depan nama belakang yang sudah terkunci karena kita menggunakan akun google untuk masuk ke email masuk ke ini gitu ya lalu memasukkan password ini opsional boleh diisi boleh tidak tidak diisi juga tidak apa-apa karena kita sudah login menggunakan email kode referral kode referral atau kode apa ya silahnya jadi nanti istilahnya begini kalau bapak ibu ketika menggunakan adbuzzle ini pertama kali itu walaupun gratis di adbuzzle ini kita dibatasi hanya memiliki kuota 20 video 20 konten video yang nanti bisa kita bisa kita bikin gitu ya kalau mau lebih kuotanya bapak ibu bisa men-share kode referral yang punya bapak ibu setelah daftar ya ke guru lain yang mau daftar jadi nanti dari pendaftarnya mendapatkan tambahan 3 video ke yang memberikan kode referralnya juga mendapatkan 3 video jadi bisa bertambah 3 video tiap ketika kita memberikan kode referral ke pendaftar yang lain ya oke itu langkahnya nanti pilih agree dan pilih create new akun seperti ini ya ini langkah-langkahnya saya tidak langsung demo ini di ppt saja aja ya jadi nanti bapak ibu bisa dicoba sendiri materinya nanti sudah saya share di link absen juga jadi bisa dicoba oke next sebentar nah nanti terakhir bapak ibu akan memasukkan nama sekolah dengan memilih daftar atau menambahkannya jika tidak muncul nanti pilih area join school oke jadi nanti terakhir bapak ibu harus memasukkan nama sekolahnya disini nih ketika ini sudah ketika ini sudah di klik create new akun nanti akan muncul seperti ini disini ada kita harus memasukkan nama sekolah kalau belum sekolah itu belum terdaftar ya kalau belum terdaftar nanti pilih tinggal di scroll ke bawah tinggal di scroll ke bawah nanti pilih add new school untuk menambahkan sekolahnya tapi kalau sudah ada tinggal ketikannya aja nama kata kuncinya misalkan saya mengetikkan kata kuncinya batu jajar nanti akan muncul nama-nama sekolah yang ada di batu jajar termasuk sekolah saya sih ada semua satu batu jajar nanti dipilih aja itu ya lalu nanti untuk subject areanya pilih aja general education untuk subject areanya nanti pilihnya yang general education oke itu langkahnya jadi tadi login lalu ketika masuk namanya ini sudah tertera kalau sudah kita loginnya pakai gmail lalu kita memberikan kode referral ke teman yang lain ataupun dikosongkan juga tidak apa-apa kalau untuk langkah pertama sekarang ini opsional saja lalu pilih create new account nanti kita akan memasukkan kode sekolah memasukkan nama sekolah untuk supaya nanti kita terdata di sekolah yang itu kalau pun nanti ada kesulitan dalam memasukkan sekolah kita bisa memilih sekolah yang lain dulu aja yang ada dulu nanti bisa di change bisa diganti nama sekolahnya walaupun nanti misalkan belum ada nama sekolahnya ataupun ada kesulitan dalam memasukkan nama sekolah oke itu dari pembuatan akun nanti manfaatnya apa sih kalau memasukkan sekolah manfaatnya nanti kita bisa melihat video-video yang sudah dibuat oleh guru-guru lain dalam satu sekolah kita disitu setelah setelah memilih sekolah nanti kita akan masuk ke halaman end puzzle ya bapak ibu nanti harus memperhatikan banner yang ada di atas di atas ini ya yaitu ada tulisan please check your inbox nama email and verify your akun ini sebelum melangkah ke selanjutnya bapak ibu wajib mengeksekusi yang ini ya yaitu membuka email cari email dari end puzzle untuk memperifikasi akun pembuatan konten selanjutnya gitu ya oke jangan lupa kalau masih ada banner biru ini berarti akun end puzzle-nya belum di verifikasi gitu ya oke kita lanjutkan sekarang kita sudah siap untuk menemukan video pertama bapak ibu supaya bisa kita coba itu ya oke nah nanti tampilannya seperti ini video pertama bapak ibu ya kalau mau bikin video itu adanya di menu konten disini di menu konten jadi menu end puzzle itu ada tiga konten gradebook dan myclass jadi sederhana sekali konten sederhana sekali menu nya ya yaitu menu konten menu gradebook dan myclass saya coba share screen biar langsung langsung supaya live gitu ya supaya kelihatan lebih besar tampilannya saya coba share screen end puzzle-nya langsung oke 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 hai 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 enggak bisa ya belum tampil ya Pak Helman belum 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 ya belum oke nah ini sekarang sudah ada 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 oke siap nah nanti Bapak Ibu buka adpuzzle.com seperti ini ada yang lagi membuka mencoba oke ya nah eh tadi saya sampaikan di adpuzzle ada menu konten menu gradebook dan menu my class ya di menu konten kita bisa membuat konten berdasarkan channel apapun bersarkan kurikulum yang sudah dikurasi oleh adpuzzle ya di menu gradebook nanti Bapak Ibu bisa melihat progres aktivitas siswa termasuk bisa mengekspor nilai-nilai yang sudah diperoleh oleh siswa ketika mengamati video ya di menu my class itu nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas ataupun mengimpor kelas dari Google Classroom ya bagaimana cara mengimpor kelas dari Google Classroom jadi Bapak Ibu nanti mengklik tombol my class seperti ini lalu di sebelah kiri itu nanti Bapak Ibu tinggal mengklik add new class seperti ini ya nah ada dua pilihan yaitu mengintegrasikannya dengan Google Classroom atau meng-create kelas baru tanpa Google Classroom jadi nanti kode kelasnya diberikan ke siswa saya contohkan kalau meng-create new class tanpa Google Classroom seperti ini nanti misalkan kelasnya kelas apa 12 ipa misalkan ya lagi 12 ipa deskripsinya opsional boleh disitu oleh tidak nanti pilih kelas tipenya kelas tipenya yang klasik ya bedanya apa dengan open kalau open nanti bisa di open ke publik ya untuk kelasnya jadi bisa di share linknya ke publik kalau klasik hanya yang memiliki kode ataupun hanya yang masuk ke kelas ini oke kita pilih create class nah ini kelasnya sudah terbuka seperti ini bagaimana men-share kode kelasnya itu bisa dengan meng-invite student seperti ini nah nanti kode kelasnya bisa dikasih ke siswa atau meng-copy link untuk di-sharekan ke siswa gitu ya oke itu cara membuat kelas kalau mau menambahkan kelas lain melalui Google Classroom bagaimana? nanti pilih lagi aja add new class tapi ngambilnya Google Classroom ini kalau kita klik nah nanti ada pilihan nih Google Classroomnya mau yang mana apakah semuanya ataupun kelas tertentu saja kita bisa pilih misalkan kelas saya coba yang ini media digital semancis nah ini ya saya pilih ini saya coba pilih import kelas gitu ya jadi nanti kita bisa meng-import siswa ke sini tanpa harus men-share kode gitu ya jadi nanti tidak ada kode kelasnya tidak ada kode kelas untuk yang ini oke berikutnya kita cek yang media digital ini yang kelas tadi yang kita import dari Google Classroom studentnya udah ada belum ya oke nah studen udah ada nih ini siswanya jadi kita tidak usah memasukkan siswa satu persatu karena sudah ada sudah ter sudah kita import dari Google Classroom oke selanjutnya itu memasukkan kelas ya jadi memasukkan kelas ada dua yaitu melalui Google Classroom ataupun dengan mengikutan kelas sendiri tanpa Google Classroom yang kedua menu konten ini yang paling penting intinya dari aplikasi ini yaitu menu konten ya di menu konten ini Bapak Ibu bisa memilih konten-konten dari yang berdasarkan kurikulum kurasinya Edpazel ya ataupun berdasarkan konten-konten popular channel yang dimiliki oleh Edpazel disini ada konten dari channel Edpazel YouTube Khan Academy National Geographic tetap sampai Reskurs apa bedanya saya coba yang ini dulu yang konten yang kurikulum dulu ya kalau kita memilih konten-konten berdasarkan kurasi kurikulum dari Edpazel kita bisa memilih berdasarkan kategori-kategori seperti ini ya kategori elementary school middle school ataupun high school ya kita coba yang high school karena saya mengajar sains saya pilih sains lalu saya coba memilih eh kategori biologi biologinya itu saya mau mencari video-video tentang ekologi misalkan ya nah seperti ini oh cerita ada beberapa level nih kalau gini ada level beginner ada advanced dan intermediate kita bisa memilih kita pilih yang beginner contohnya ya ini contoh saja nanti Bapak-Ibu bisa mencoba sendiri nah kita bisa memilih konten-konten video berdasarkan yang kita inginkan konten materinya apa disini ya tentang etropikasi water cycle ataupun apa itu ya eh ciri dari konten Edpazel ini salah satunya adalah sudah disertakan pertanyaan itu ya cirinya ada disini nih kalau kita sorot ke sini kalau sorot ke tanda balon yang abu-abu ini ya ada mengandung enam kuesen atau not konten si kuesen or not artinya di konten yang ini Bapak-Ibu di dalamnya sudah tertera pertanyaan siapa yang bikinnya ini ini yang bikinnya adalah guru-guru dari seluruh dunia yang menggunakan Edpazel di dalamnya sudah ada pertanyaan jadi mungkin aja nanti kita bisa melihat memohon buka apa mungkin bisa melihat-lihat pertanyaan yang dibuat oleh orang-orang di luar negeri seperti apa sih di di pembelajarannya itu kita bisa kita bisa kita lihat gitu ya bisa kita sesuaikan dengan di kita gitu ya itu oke eh untuk menggunakan ini ini tinggal di klik saja ya tinggal di klik lalu nanti Bapak-Ibu tinggal memilih copy untuk di copy ke folder konten kita ataupun memilih edit untuk mengedit video yang ini ya Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan tuh ya oke 123456 ya pertanyaan ataupun not nah yang kedua selain dari menu kurikulum yang ini Bapak-Ibu bisa juga ehm menggunakan channel-channel popular ya ada channel Edpazel ada channel YouTube ya yang channel Edpazel Bapak-Ibu seperti yang tadi di menu kurikulum nanti bisa ehm melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain disini ini ada enam pertanyaan ya Nah seperti ini nah ini ada pertanyaannya kalau yang ini berarti tidak ada pertanyaannya ya nanti tinggal ketik aja kata kucingnya apa disini ataupun di filter berdasarkan berdasarkan subjeknya yang bersaian atau apa kayak itu cara memilih konten dari Edpazel ataupun kita misalkan sudah punya konten yang ada di YouTube ya kita pilih YouTube kita sudah punya nih konten yang ada di YouTube video kita sendiri bagaimana memasukkannya ke sini cukup meng-copy dengan meng-copy link yang ada di YouTube kita ngopi URL nya ya dipaksikan disini ya saya contohkan saya contohkan mana nih tanda plusnya Oke buka dulu YouTube oke ini jaringannya kurang begitu kencang tapi bisa dibuka lah ya share screen saya masih lancar kalau terlalu cepat nanti ditinggal di ini aja ya ya siap langsung masih ada diberitahu saya aja oke ya saya coba buka mana nih kelihatan saya buka channel saya nanti Bapak Ibu yang penasaran dengan Edpazel tutorialnya sudah lengkap di channel YouTube saya di sini ya oke ini udah dari tutorial awal sampai akhir ada di sini ya saya coba buka video yang inilah yang ini nih rotista mirip jamur kayaknya ya misalkan ini video kita nih kita cukup meng-copy address yang ada di atasnya di sini klik kanan pilih copy gitu ya lalu dipaste di Edpazel buka tab Edpazelnya di sini klik kanan pilih paste itu langsung masuk ke menu editing ya menu editing di sini langsung terbuka ke sini ya apa saja yang bisa dilakukan di sini Bapak Ibu bisa memotong video ini kita bisa potong-potong maksudnya kita berpendek videonya kalau dirasa video ini terlalu lama ya eh kalau pembelajaran video itu diharapkan videonya jangan terlalu lama ya apalagi berjam-jam videonya kalau menonton drakor sih nggak apa-apa ya kalau ini nonton video pembelajaran nanti ngantuk yang ada nanti videonya nyala terus anaknya tidur gitu ya enggak bisa suka begitu ya suka begitu kadang lagi webinar juga begini biasanya mendengarkan itu lama-lama mata berat tiba-tiba ketiduran gitu sama ini juga ya juga sering sedikit seperti itu pengalaman saya suka begitu ya kalau ada nonton video terlalu lama lagi video tutorial gitu ya terlalu lama biasanya mata berat gitu oke nah jadi Bapak Ibu nanti bisa memotong video ini menjadi beberapa durasi ya maksimal dua menit lah ya idealnya tuh for video itu pendek-pendek 2 menit 2 menitan aja kalau perlu satu menit gitu satu menit 2 menit maksimal yang sampai videonya satu jam gitu ya untuk ditonton ada pertanyaannya ada ratusan lagi yang dibuat ribet nanti bukan belajar nantinya Oke eh cara memotongnya cukup menggeser Hai yang ada di sini di timeline ini ditarik kesini ya ditarik kesini saya contohkan ini saya geser tarik Oke ini langsung muter tuh ya nah ini sedang membaca detik kemana kita nariknya ini loadingnya tergantung kecepatan dari internet yang kita punya yang ada ya jadi tinggal ditarik saja gitu oke nah seperti ini ya saya tarik kesini misalkan di tim hanya setengahnya aja lah nah segini nih gitu ya berarti nanti dipotongnya sampai ke sini tuh lalu selain menu cut Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu voiceover di voiceover ini Bapak Ibu bisa Hai eh mendabbing mendabbing ya pernah mendabbing Oke ya mendabbing itu mengganti suara yang ada di sini kalau misalkan videonya ini berbahasa Inggris kita Dabbing saja dengan suara kita ya tapi harus nyambung videonya ya jangan videonya apa Dabbingnya apa gitu tidak nyambung harus sinkron makanya kita harus paham dulu isi konten dari video ini oke nah nanti tinggal mengklik tombol start recording gitu ya untuk kita kita mulai merekam suara kita di video ini di video ini ya jadi videonya di play start recording lalu kita berbicara sesuai dengan skenario yang ada di video ini ya Nah ini menu utamanya adalah menu question yaitu menambahkan kepertanyaan menambahkan pertanyaan multiple choice ya menambahkan pertanyaan open-ended dan menambahkan catatan ya jadi kita bisa mencoba ketiganya ini catatannya juga bisa catatan teks ataupun catatan suara saya contohkan yang multiple choice seperti ini Bapak-Ibu tinggal menuliskan pertanyaannya ya ini sinyalnya kurang bagus nih tidak muncul jadinya loading loading ya oke soalnya disini lagi ada IHT guru-guru juga jadi semuanya mengakses internet jadi mungkin agak lambat gitu ya ya semuanya mengakses internet untuk kegiatan IHT hari ini disini di SMA3 Sukabumi nah ini sudah muncul nih oke is saya ulangi lagi question multiple choice nah seperti ini ya jadi Bapak-Ibu nanti bisa menambahkan pertanyaan yang multiple choice kita tentukan dulu pertanyaannya ini akan muncul di detik keberapa ya ini bisa kita play ataupun kita tarik kalau mau cepetnya gitu ya kita tarik oke sebentar lagi loading ini ya ini saya tarik ke sini misalkan di sini misalkan di sini misalkan di sini ya kita tambahkan multiple choice pertanyaannya misalkan berikut ini merupakan protista oke ya saya coba bakteri ya paramecium ya satu lagi misalkan lena ini ya berikut ini merupakan protista protista kita itu yang mana jawabannya oke ya nah Bapak-Ibu bisa memilih jawabannya itu bisa lebih dari satu ya kalau yang ini kan jawabannya salah ini bakteri ya untuk salah kita pilih X saja untuk yang jawaban benar kita pilih yang checklist dan checklist tapi nanti skornya tetap aja untuk satu ini skornya satu atau seratus itu ya walaupun jawabannya dua ya tidak ada skor tambahan tidak ada pengaturan skor yang lain jadi kalau menjawab benar memilih benar jawabannya ini berarti skornya benar tapi kalau salah satu aja salah maka skornya salah gitu ya oke itu cara menggunakan menu question ya yaitu memilih multiple choice question jangan lupa setelah membuat soal seperti ini Bapak-Ibu klik save kalau mau menambahkan option ini tadi bisa ditambah ya oke nah berikutnya kita akan menambahkan soal yang lain yaitu soal open ended misalkan ya oke nah berikutnya saya ingin menambahkan soal open ended misalkan disini kita akan menambahkan soal open ended disini gitu ya open ended itu adalah pertanyaan terbuka ya bisa jawaban singkat kita bisa iya tidak setuju tidak setuju dan sebagainya ya pertanyaannya yang open ended nanti pemeriksaannya tidak otomatis oleh sistem tetapi pertanyaannya harus di kita cek kita periksa sendiri oleh guru dan diberikan skor sendiri oleh gurunya oke kita pilih open ended question kita tuliskan saja pertanyaan disini apakah pelangton itu tumbuhan apakah pelangton itu tumbuhan oke ya nanti dijawab oleh siswa gitu ya kita pilih tombol save nah selanjutnya kita pilih continue lagi jadi untuk bikin soal open ended itu seperti ini aja ya seperti ini aja untuk bikin soalnya oke lalu yang ketiga kita bisa menambahkan note catatan disini ya catatannya kita bisa berupa catatan audio saya nanti saya contohkan ya catatan audio ataupun berupa teks kalau berupa teks misalkan catatannya kalian amati video selanjutnya ya nah karena nanti bapak akan melihat progres kalian ya akan mengamati secara virtual progres kalian bisa aja seperti itu catatannya jadi bisa berupa narasi atau berupa pertanyaan yang harus dijawab juga bisa aja ya ataupun merupakan narasi atau catatan yang berupa audio ini tinggal di klik saja seperti ini kita pilih allow nah ini kita sedang merekam nih suaranya oke anak-anak sekalian bagaimana video yang tadi apakah ada yang masih tidak dimengerti kalau masih tidak mengerti silahkan kalian ulangi lagi tampilan videonya untuk kalian pahami contohnya seperti itu ya ini saya stop nah seperti itu ini akan ada suaranya kesini ya oke lalu jangan lupa tinggal klik tombol save nah oke itu cara memberikan pertanyaan note ya dan dan open ended question ya multiple choice open ended question dan note pertanyaannya apakah harus tiga gini enggak ya Bapak Ibu bisa bikin lima pertanyaan multiple choice bisa bikin open endednya berapa gitu aja dan bisa menyisipkan note-nya tidak masih di awal ya bisa menyisipkan note di depan misalkannya untuk instruksi ya dan note di akhir atau di tengah-tengah terserah Bapak Ibu gitu ya nah jangan lupa setelah ini Bapak Ibu nanti klik tombol finish ya jangan lupa nanti klik tombol finish seperti ini nah setelah klik tombol finish apakah ini sudah selesai ya ini belum selesai ya kita harus menugaskannya video ini ke siswa kita harus menugaskan video ini ke siswa ya Bapak Ibu bisa melihat video ini sudah selesai dibuat cirinya sudah ada beberapa titik dimana di dalamnya ada pertanyaan ya pertanyaan disini disini dan disini oke nah seperti ini ya oke sekarang kita coba eh sign kan kita tugaskan ke siswa kita pilih sign ya videonya kita pilih sign kalau nanti ada yang mau di edit kita tinggal pilih edit ya oke kita coba pilih sign lalu nanti kita sign kan kemana gitu ya ke kelas yang mana ya oke nah disini tandanya kalau yang ini ini terhubung ke Google Classroom kalau yang ini tidak terhubung ke Google Classroom ya jadi nanti kita bisa pilih ditugaskan ke kelas yang mana saya tugaskan ke biologi 12 di pagi sini ya lalu berikutnya Bapak Ibu bisa menentukan tanggal tugasnya tengkat tengkat waktu untuk menonton video ini sampai kapan sejarahnya seminggu kah gitu ya ataupun berapa hari dari tanggal sekarang sampai due date nya itu misalkan sampai minggu depan sampai tanggal 18 ya seperti ini oke lalu waktunya jam sekian jam sekian PM oke save aja ya itu tengkat waktu untuk menonton videonya nah disini ada tulisan ada menu untuk memfreven skipping memfreven skipping itu artinya nanti siswa tidak bisa kita mempercepat video ya ataupun men-skip video itu kalau ini di on-kan ya tapi kalau kita ingin ingin agak bebas sedikit misalkan siswa boleh di boleh men-skip video bisa kita off-kan ya jadi kalau untuk efektivitas pembelajaran supaya kita tahu siswa itu menonton videonya berapa lama kita on-kan saja gitu ya kalau video itu berbahasa Inggris dan di Youtubenya itu sudah ada bantuan narasi ya nggak CC nya oke itu bisa kita on-kan turn on CCS tapi kalau videonya berbahasa Indonesia nggak usah di on-kan aja kalau video ini video kita berbahasa Indonesia nggak usah di on-kan oke nah kalau kita kirimkan tugas ini ke ke kelas Google Classroom pastikan checklist dulu kelasnya yang ada Google Classroom seperti ini lalu kita on-kan untuk dikirim ke Google Classroom kita post on Google Classroom seperti ini ya checklist nama kelasnya lalu kita post ke Google Classroom seperti itu oke oke nah sudah kalau sudah mengatur yang ada di sini Bapak Ibu nanti tinggal mengklik tombol assign untuk ditugaskan oke nah seperti ini maka tugas ini akan terkirim ke pesannya ke Google Classroom ataupun ke akun Envajal siswa kita gitu ya oke nah ini sudah ditugaskan nah berikutnya yang terakhir adalah menu gradebook ini kita udah bikin konten sudah men-sharekan ke siswa ya sudah bikin kelas juga sekarang menu gradebook gradebook ini adalah menu untuk guru melihat progres keaktifan siswa dan progres skor-skor yang diperoleh oleh siswa ketika menjawab pertanyaan kita ya kita pilih dulu ketika memilih gradebook kita pilih dulu kelasnya ya kita pilih kelas yang mana saya contohkan kelas yang mana nih yang sudah ada gradebooknya ya ini ada nggak nah ini ya ini sudah ada sudah ada siswanya ya saya coba kesini nah di kelas ini Bapak Ibu bisa melihat nama siswanya ini sebelah sini ya lalu ada total skor dari siswa ketika menjawab pertanyaan tadi ya kalau ada 5 pertanyaan multiple choice berarti skornya dirata-ratakan dari kelima itu ya lalu kalau ada pertanyaan yang open-ended kita harus periksa dulu bisa nya ada titik 3 disini nih kalau ada pertanyaan open-ended disini belum diperiksa ada titik 3 itu tinggal di klik saja ya dan total time span total time span ini adalah total waktu durasi siswa menonton video itu nanti akan terlihat disini ya akan terlihat disitu nanti saya coba kelas yang lain mungkin udah ada nih oke belum ada oke belum ada oke adanya di akun google yang lain maaf ya pokoknya intinya begitu ya jadi ketika kita mengklik gradebook nanti Bapak Ibu bisa melihat siswanya disini perkelas ya bisa melihat total skor bisa melihat total time span ya tiap video kalau dalam satu kelas itu ada banyak video yang kita tampilkan itu nanti akan merata-ratakan dari video itu ya nah ini juga bisa personal ya kita misalkan pilih nama siswanya seperti ini ya di video mana namanya yang kurniawan ini yang sudah melihat video yang kita tugaskan ya berapa lama waktunya total skornya berapa ini akan kelihatan nanti ini karena baru ditugaskan jadi tidak muncul disini nah total skor total skornya ya dan berapa lamanya oke nanti itu kesiswa yang lain tinggal pilih tombol next aja seperti ini untuk pindah ke nah situ yang lain nah seperti itu ya oke eh selanjutnya nanti dari skor skor ini ya dari source score ini Bapak Ibu bisa mengekspor nilai-nilai ini ya ke bentuk Excel yaitu dengan mengekspor gradebook jadi di gradebook ini Bapak Ibu bisa ekspor ke bentuk Excel seperti ini nanti bisa kita copy ke file si nilainya itu ke buku nilai kita jadi bisa juga nanti video pembelajaran yang kita share ini karena di dalam juga ada pertanyaan bisa juga sebagai alat untuk asesmen untuk penilaian gitu makanya kita teman kali ini adalah sebagai bahan aja sebagai bahan aja video juga sebagai asesmen gitu ya oke itu gradebook nah satu lagi di menu konten itu kita bisa menambahkan proyek ke siswa kalau ini kan videonya kita yang bikin lalu kita share ke siswa bagaimana kalau kita balik siswa yang bikin video proyek lalu dikirim ke kita nah ada menunya disini yaitu di menu konten ya lalu pilih my content lalu pilih my content dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa klik tombol add content ya Hai mengklik student project gitu ya kita mengklik student project ya ataupun tadi kan saya mencontohkannya Bapak Ibu mengupload menggunakan videonya dari di YouTube ya Bapak Ibu bisa mengupload sendiri ke sini ya ke sini tapi pengalaman saya mengupload video menggunakan ini lumayan lama gitu ya lumayan lama dibandingkan mengupload ke YouTube jadi lebih baik pakai YouTube saja selain nanti viewernya jadi nambah ya menggunakan invajil juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran gitu ya oke nah kalau untuk membuat project di student project kita pilih student project kita tulis subjeknya apa misalkan misalkan project project membuat mikroskop sederhana oke goal of projectnya misalkan siswa dapat membuat mikroskop sederhana menggunakan barang bekas di rumah ada banyak barang bekas di rumah yang bisa digunakan ya misalkan bisa pakai point laser yang tidak dipakai ataupun menggunakan tempat-tempat bekas oli dan sebagainya itu bisa itu ya oke instruksinya kita tuliskan buat sebuah video sebuah video mengenai cara pembuatan mikroskop sederhana ya sertakan narasi dan pertanyaan di dalamnya kalau mau ada pertanyaannya ya jadi nanti siswa juga bisa men menuliskan pertanyaan seperti tadi tadi kita bikin video tadi siswa juga bisa bisa begini tuh jadi nanti bisa dikirim ke ke kita di dalamnya sudah ada narasi sudah ada pertanyaan juga ya oke nah seperti ini jangan lupa klik save project itu membuat project ketika membuat project ini jangan lupa kita sendkan kita sendkan kita tugaskan ke ke siswa gitu ya kita tugaskan ke kelas yang mana oke mana projectnya kita lihat project my content mana project 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 nah ini project membuat Microsoft sederhana ini ya ini saya buka oke lalu ketika dibuka jangan lupa di kita sendkan ke kelas yang mana kita pilih misalkan ke kelas yang ini biologi 10 Mipa ya lalu jangan lupa kalau ini terintegrasi dengan Google Classroom Bapak Ibu tinggal ya masih loading udah oke halo sudah terbuka ya mati halo sudah mohon dimaklum karena saya sedang ada di luar jadi internetnya mungkin masih cepat oke sudah ya sekarang sudah tampil ya jadi nanti ketika ditugaskan ke siswa itu kita pilih kelas yang akan kita sendkan misalkan kalau kelasnya itu terintegrasi dengan Google Classroom talanya seperti ini tinggal di checklist lalu kita on kan post on Google Classroom jadi nanti ada pemberitahuan di Google Classroom siswa ya lalu kita pilih ee oke nah seperti itu ya nanti akan muncul di Google Classroom siswa pemberitahuan untuk menonton video tersebut gitu oke berikutnya mungkin itu tentang cara penggunaan ad puzzle ya lalu ee cara mendaftar cara membuat konten dan sebagainya selebihnya Bapak Ibu yang ingin mencoba menggunakan ad puzzle ini ataupun yang memerlukan tutorial nanti saya share penuhannya ya sama saya share link Youtubenya ya cari aja nama saya Dini Centriato di Youtube ataupun masuk ke kelas pelatihan ad puzzle di ad puzzle nya saya kasih nanti kode-kode kelasnya yang ada di ad puzzle gitu ya jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari A sampai J tentang ad puzzle ini ee demikian mungkin yang bisa disampaikan Bapak moderator saya serahkan kembali mungkin kita masuk ke sesi diskusi saja ya ee baik terima kasih Pak Denny atas materinya yang cukup hebat disini ada beberapa yang sudah ee menyampaikan pertanyaan dan sekadar pemberitahuan mungkin nanti ee kita akan menyelesaikan ee apa namanya webinar ini ee ee saya kurang jelas ini terputus-putus terputus-putus Pak hello ini mungkin sama masalah signal juga malum ee perkampungan ee diberitahukan juga nanti kita akan ada penutupan sehingga ee penyampaian materi atau tanya-jawab ini akan diselesaikan ee pada pukul 11.45 yang nanti di 15 menit terakhir akan ada ee acara penutupan yang akan disampaikan penutupnya oleh ee ee dari Dinas Berdikan Keputin Bandung Barat baik ee ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ada tiga yang saya lihat kemudian ada juga yang ee Raisen yang dari tadi Raisen Pak Tabrani Lubis yang Raisen dulu saya persilahkan Pak Tabrani Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Hilman Selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Denny dan Rianzo Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Baik-baik ya bisa ya terputus-putus nih yang lain sama nggak? bisa ya kurang jelas bagus 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 jelas Pak Denny bagus oh mungkin saya aja nih sinyalnya oh iya oke lanjutkan Pak iya ee terima kasih Pak Denny ee yang telah apa luar biasa materinya ee barang baru kayaknya ini ini advisor nih kalau menurut saya apa 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 bedanya Pak dengan video-video yang lain ada nggak kelemahan dan kelebihannya barangkali video yang 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 Pak sampaikan materi ini Pak itu jadi memang kendalanya sih banyak Pak kalau disisi kami itu memang yang namanya internet itu kalau menggunakan seperti aplikasi yang Bapak sampaikan ini memang ya lumayan gitu para siswa itu wajib untuk memiliki apa namanya ee hape atau laptop seperti itu nah ini bisa langsung ke pertanyaannya dalam hal penilaian nanti karena karena siswa itu tidak semuanya punya apa namanya punya hape atau laptop gitu gitu gimana komensarnya barangkali dari Bapak bagaimana striknya supaya bisa istilahnya e-panel ini mampu dijangkau oleh semua siswa walaupun tidak punya hape atau laptop terima kasih Pak ya ya enggak oke baik silahkan ya eh 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 jadikan aplikasi digital Pak ya jelas sekali cara mengaksesnya harus menggunakan perangkat digital baik handphone apapun eh laptop gitu ya jadi kalau di manualkan sepertinya kalau belajaran jarak jauhnya enggak sulit ya tapi kalau di kelas mungkin bisa saja nanti bergantian ataupun berkelompok gitu ya kalau sudah memungkinkan untuk pembelajaran secara eh luring gitu ya tapi kalau saat ini mungkin satu-satunya akses untuk belajar jarak jauh seperti ini supaya bisa menggunakan adpajal yaitu menggunakan smartphone gitu ya kalau ataupun mungkin apa ya bisa perangkatnya bisa eh menggunakan perangkat orang tuanya atau pinjem punya saudara mungkin seperti itu bisa saja karena emang adpajal ya harus ada perangkatnya kalau tidak ada perangkatnya nggak bisa diakses gitu supaya gitu mungkin Pak ya ya barangkali itu jawaban dari Pak Dini selanjutnya di saya buka chat dulu di chat tadi ada yang yang bertanya diantaranya Ibu Yayi Kusmiati apakah kita boleh menggunakan video orang kemudian menambahkan pertanyaan dan lain-lain apa tidak melanggar hak cipta orang lain begitu Pak Dino oke ini pertanyaan yang sering di pertanyakan ya di kalau pakai adpajal ya eh jadi adpajal ini sebenarnya kita tidak merubah merubah kontennya secara langsung kita rubah kita apa kita komersialkan tidak juga ya salah satu plagiasi cirinya adalah komersialisasi eh jadi sebenarnya kita menggunakan video orang lain di YouTube untuk ditonton juga sama juga membantu yang punya konten YouTube itu supaya ada viewernya juga gitu ya karena nanti ketika kita share kita buka YouTube itu di adpajal viewernya juga pasti bertambah jadi kita hanya menambahkan eh pertanyaan supaya siswa itu mengerti isi dari konten YouTube-nya itu jadi tidak tidak ada pelanggaran di sini ya tidak ada pelanggaran hak cipta kita merubahnya dan sebagainya jadi kita hanya menambahkan pertanyaan supaya kita mengisi itu sama seperti ini kita menambahkan pertanyaan misalkan di komentar ataupun kita memberikan pertanyaan dalam bentuk chat gitu ya cuman kan medanya terpisah gitu ya memberikan pertanyaan dalam bentuk chat di WA lihat video ini nah ini pertanyaannya sama aja seperti itu cuman kan terpisah medianya kalau ini disatukan dalam satu media yaitu n pajar ya nah satu lagi mungkin ketika orang lain ataupun kita mengupload konten di YouTube itu kan sudah bersedia kita sudah bersedia si konten itu dilihat oleh orang lain gitu ya kecuali kalau konten itu bersifatnya privat gitu sifatnya privat tidak tidak untuk dikonsumsi publik kita juga tidak bisa mengaksesnya jadi itu jawabannya Pak ya terima kasih mudah-mudahan Ibu Yaji bisa memahami kemudian selanjutnya dari Pak Ali Muhtaji inti pertanyaannya adalah apa saran yang terbaik untuk permasalahan sinyal internet yang jelek dan bagaimana pemakaian kuotanya apakah cukup boros atau biasa saja silahkan ya oke kalau pembelajaran video ini ini jelas sekali pasti memakan kuota itu ya karena harus mengakses konten yang mengambil konten dari internet sih kuotanya beda dengan kuota chat gitu ya karena kita menggunakan video kalau triknya supaya irit kuota ya kita memilih operator-operator yang memang menyediakan 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 apa ya mungkin keringanan dan sebagainya saya sih pengennya gitu ya saya pribadi gitu secara pribadi pengennya pemerintah itu mengakseskan menggratiskan akses internet untuk pendidikan jadi tidak ada tuh kendala kuota gitu kendala akses di di sekolah-sekolah atau di di peserta didik gitu ya mungkin aja nanti ada kebijakan selama belajar dari ini kalau bisa mudah-mudahan halo Pak Denny oh kayaknya sinyalnya eh sinyalnya mungkin terputus nyamuk lagi Pak Denny halo halo terputus ya halo Bu Wiwi bisa membantu iya iya terputus ya terputus kayaknya Pak Denny tapi lagi itu ya pada prinsipnya mungkin barusan yang sudah disampaikan bahwa permasalahan sinyal ini memang masalah nasional mungkin ya jadi apa kita harus pintar-pintar memilih operatornya mungkin untuk mendapatkan pemakaian nah nyambung lagi halo pada ini nyambung lagi tadi terputus Pak Hilman mohon maaf Pak Dadang sudah ada di room oh iya mohon dijadikan panelis makasih maaf nyambung lagi udah masuk lagi ya udah aman 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 terputus biasa iya aman lanjutkan yang tadi ya atau gimana Pak Dadang siapa itu apanya saya ubah Pak Dadang Asapa Asapan atau Pak Dadang Pak Dadang Asapardan Pak oke oh Pak Dadang oke ini teman saya ini Pak Dadang ya ya mungkin dilanjutkan dulu Pak Denny ke pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Ibu Mamai Sumayeti SMPN 1 Lembang menarik sekali materi yang Bapak sampaikan izin bertanya jika kita sudah masuk ke Advajal ternyata ada warna biru dengan tulisan please check your inbox and verify eh saya sudah coba ya ternyata belum bisa buka konten gradebook dan my class-nya atur Nuhun enggak oke eh mungkin belum di verifikasi Baja di kalau masih banner di cek di atas bannernya itu masih ada warna biru berarti belum di verifikasi belum terverifikasi ya tapi kalau misalkan sudah tidak muncul banner warna biru eh berarti sudah di verifikasi kalau gradebook dan ini masih kosong berarti mungkin kontennya belum dibuat dan belum di share ke siswa jadi nanti konten yang di gradebook itu muncul kalau kita sudah buat konten sudah di share ke siswa dan sudah muncul respon dari siswa gitu oke kalau gradebook kalau yang lain sudah bisa diakses kalau sudah di verifikasi ya 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 bu mungkin bisa memahami intinya eh untuk verifikasi tinggal buka email ibu kemudian mengklik link advisor yang ada di email itu ya pada ini untuk verifikasi eh kemudian selanjutnya ada yang ini dulu yang raise hand Pak Asep Rahmat oh Pak mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya Pak Asep Rahmat yang raise hand halo walaikum salam silahkan Pak Asep ya eh wilujang sumping Pak Haji Dadang Pak Kabit Alhamdulillah wilujang tepang Pak Kabit eh untuk keseluruhan materi ya luar biasa lah sehingga kita bisa ya berbeda materi ini dengan materi-materi sebelumnya intinya adalah eh pertanyaan saya eh apakah eh di Ad Puzzle ini hanya video saja yang menjadi salah satu media ajar kita yang bisa di share ke siswa atau ada eh format media lain gitu itu yang pertama dan yang kedua eh ketika kita membuat pertanyaan berdasarkan apa yang sudah kita sharing atau eh video yang kita share kepada apa peserta didik apakah itu pertanyaannya bisa kita sediakan terlebih dahulu dalam bentuk eh contoh salah satu misalnya untuk eh apa because of office misalkan gitu ya eh because of word sorry eh ms word terus kita attachment eh apa ke ke open pertanyaan tadi itu question itu itu atau hanya sebab bisa dilakukan pertanyaan itu satu bersatu di ketik secara berada kayak tadi yang di tersatukan gitu gitu nah terus eh yang ketiga maksimal kan 10 video ya yang kita bisa share yang kita bisa bergunakan dalam eh aplikasi Ad Puzzle ini minimal 3 video itu ketika eh kita mereveal nomor atau eh kode kita oleh teman kita ataupun kita sendiri mereveal kode teman kita gitu sebaliknya berarti eh maksimal 13 atau bagaimana untuk masalah video itu sendiri kalau misalkan misalkan kan serbatas otomatis penggunaan apa apa sharing atau media itu sendiri gitu nah kalau misalkan kita mau men-test setelah maksimal terus kita punya review kode teman ataupun kita pun tidak bisa menggunakan review kode yang lain sehingga hanya kita satu-satunya apakah bisa kita mendapatkan video eh setelah maksimal 10 video itu sendiri gitu itu saja barangkali Pak Denny Hatunuhun Pak Hilman oke silahkan langsung Pak Denny Tadi ada pertanyaan yang pertama ya saya jawab ya yang kontennya apakah konten yang selain video ada nggak karena ini pembelajarannya berbasis video ke YouTube juga jadi kontennya hanya video proyek video ataupun bikin konten video jadi tidak bisa memberikan proyek berupa file Microsoft dan sebagainya itu jadi itu bisa di Google Classroom Pak Hilman selesai ya masih jelas masih masih jelas Pak halo masih jelas Pak ini jelas silahkan dilanjut halo halo masih jelas Pak silahkan mungkin itunya videonya aja yang tertutup ya pertama tadi ya jadi konten video ini seolahnya oke oke ya lalu yang kedua yang grotnya apa tadi Pak bisa disebutkan saya lupa lagi kalau yang terakhir aja saya ingat ya yaitu yang ya jumlah kuota video kuota video bukan 10 tapi 20 jadi ketika kita memberikan kode referral ke guru yang lain itu bertambah 3 jadi 23 bertambah ke guru yang diberikan referral juga bertambah ke kitanya bagaimana kalau itu sudah terpenuhi videonya lalu kita ingin menambah kuota ya selain pakai referral bentar ya selain menambah referral kode kita juga bisa mungkin aja banyak trik ya kita bisa menggunakan email yang lain ataupun menggunakan kita menggunakan beberapa email yang kita punya atau ada banyak trik ya sebenarnya kemarin juga ada yang men-share trik-trik bagaimana menambahkan kuota ya menggunakan kita membuat beberapa akun dari kita gitu itu juga bisa sebenarnya ataupun kalau bapak ibu punya cost untuk adpuzzle bisa kita upgrade adpuzzle-nya dari versi basic menjadi ke versi enterprise dengan mungkin aja dengan menambahkan donasi ke adpuzzle-nya gitu oke itu yang terakhir tadi yang tengah saya lupa lagi pertanyaannya apa ya baik ya kita lanjutkan ini masih banyak ternyata Pak Denny yang selanjutnya di chat itu dari Ruski L Umar ada empat pertanyaan yang pertama apakah siswa harus punya akun di Adfazel yang kedua apakah ada aplikasi online-nya di Adfazel dan yang ketiga apakah konten itu sudah disediakan di Adfazel dan yang keempat apakah kita juga bisa menambahkan konten sendiri oke saya jawab yang pertama ya apakah siswa harus mempunyai akun juga di Adfazel nah kalau tadi Bapak Ibu menggunakan fitur import dari Google Classroom siswa cukup login aja jadi siswa cukup login menggunakan email yang sama dengan di Google Classroom gitu ya kalau belum punya akun Google Classroom loginnya berarti kita harus siswa harus login dulu atau mendaftar menggunakan email yang mereka punya di Adfazel gitu ya itu cara siswa masuk ke Adfazel apakah ada aplikasi offline-nya dari Adfazel di di playstore ada tinggal di install jadi kalau siwa nanti di di handphone-nya di smartphone-nya disuruh untuk menginstal aplikasi dari playstore ya atau kalau mau di laptop tinggal buka aja adfazel.com kalau untuk guru bikin konten jangan di smartphone ya biar leluasa bikin kontennya di di PC atau di laptop ya itu lalu yang ketiga apakah konten itu sudah disediakan oleh Adfazel konten-konten itu sebenarnya disediakannya bukan oleh Adfazel tapi dari guru-guru dari seluruh dunia yang bikin konten kita bisa melihat konten-konten mereka disitu termasuk konten rekan kita konten kita sendiri ya jadi apakah kita juga bisa menambah konten sendiri jelas ya disarankan sih kalau menurut saya konten-konten itu tidak menggunakan konten dari guru-guru lain ataupun dari pengguna lain tapi kita gunakan konten video kita sendiri yang sudah di upload ke YouTube tentunya jadi nanti viewer YouTube kita bertambah karena banyak yang mengakses dari Adfazel gitu gitu Pak ya selanjutnya dari Ibu Yatinur Hayati SMA Negeri 26 Bandung sejauh mana efektivitas Adfazel ini dibandingkan dengan LMS yang lain memang enggak Pak Deni halo nyambung Pak Deni dimandingkan dengan LMS LMS yang lain jadi sejauh ini adalah fitur tambahan ya halo halo iya memang enggak langsung gimana gimana Pak oke yang barusan perbandingan dengan LMS yang lain itu ya sebenarnya ini fitur tambahan untuk ya fitur tambahan untuk melengkapi LMS yang sudah ada gitu ya ini adalah fitur pembelajaran berbasis video ya jadi di ini di di Adfazel ini sebenarnya tidak lengkap seperti LMS gitu ya kalau LMS kan ada 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 bisa berupa filenya berupa tampilan seperti webnya chatnya dan sebagainya ini hanya fitur untuk membantu guru melihat progres siswa ketika menonton video yang ditugaskan ke mereka jadi hanya sebuah tool setambahan bukan untuk mengelola sebuah lebih manajemen sistem yang seperti Google Classroom jadi ini bisa ditambahkan ke Google Classroom gitu jadi hanya aplikasi sebagai penambah saja itu Pak aplikasi tambahan ya satu lagi yang dari chat ini dari Ibu Hirma guru di Bali dari Bali saya ingin bertanya apabila saya membuat video di Adfazel atau video rebuild boleh tidak saya mempublisnya di channel YouTube saya ya ya boleh saja tidak apa-apa mau di YouTube mau di medsos gitu ya link Adfazelnya silahkan seperti yang sudah dicoba ada rekan saya dia membuat channel YouTube lalu ada video YouTube-nya nah bagi yang ingin misalkan ada pertambahan di deskripsi YouTube ya bagi yang ingin lebih interaktif berinteraksi dengan saya silahkan akses Adfazel video Adfazelnya di link berikut ini nah nanti bisa bisa seperti itu jadi nanti bisa si viewer YouTube yang menonton video kita juga bisa gabung di kelas Adfazel kita gitu boleh saja tidak apa-apa boleh ya ya baik Pak Denny dari chat satu lagi dari Ibu Umar Diah di SMP yang tiga pada larang kalau siswa yang diberi tugas videonya dari Google Classroom nah di mana siswa membuka linknya dari Google Classroom oke terus penilaianya juga oke nah jadi interaksinya oke siap jadi interaksinya begini jadi bukan dari Google Classroom ke Adfazel tapi dari Adfazel ke Google Classroom jadi ketika kita membuat video kita kirim post to Google Classroom berarti nanti link untuk ditontonnya ada di Google Classroom nanti ada di menu forum biasanya disitu ada pemberitahuan saya sudah membuat postingan membuat konten di Pajal silahkan akses dan sebagainya nanti akan muncul di di menu forum di Google Classroom tinggal di klik linknya gitu ya jadi tidak mesti satu-satu di JAPRI ataupun di grup untuk link link Adfazelnya jadi cukup melihat di forum postingan di Google Classroom siap ini tadi saya perahmat pertanyaan yang kedua apakah kita bisa mengumpirkan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dalam format tertentu atau harus manual ditulis satu persatu ulangin lagi Pak kurang jelas apakah kita bisa melampirkan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dalam format tertentu atau harus manual ditulis satu persatu seperti yang apa yang ditemukan tadi oh yang pakai word itu ya 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 pertanyaan itu kan tadi ada pertanyaan saya udah ingat sekarang ya pertanyaannya apakah bisa diimpor ada kayak di di Google Form atau apa gitu ya bisa ada fitur import pertanyaan ini pertanyaan sebenarnya tidak bisa tidak ada fitur untuk import gitu jadi tetap harus menuliskan satu persatu dan pertanyaan ini lebih baik ya ya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai konten di videonya jadi misalkan videonya dari 0 detik sampai detik ke-10 itu menanyakan konten yang itu tidak bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain jadi supaya apa supaya mengetahui bahwa siswa itu mengerti di konten di detik itu gitu jadi itu jenis pertanyaannya seperti itu jadi tidak ada fitur untuk import pertanyaan untuk digunakan untuk ujian dan sebagainya gitu ya oke intinya manual ya baik itu Pak ya baik sekarang yang raise hand ada yang raise hand Pak Abdul Hafid maaf Opa barangkali bisa diaktifkan Pak Abdul Hafid Pak Abdul Hafid silahkan halo Pak Abdul Hafid apakah masih stay tune barangkali sudah tidak ada ya halo panggilan ketiga Pak Abdul Hafid panggilan ketiga barangkali oh tidak tidak ada lewatannya tidak ada nah lanjut ke Ibu Kameliawati silahkan Ibu Kameliawati halo ibu Kameliawati masih bergabungkah sekali lagi yang ketiga ibu Kameliawati masih bergabungkah barangkali juga sudah tidak ada opa langsung ke Pak Indra Pak Indra Nurian silahkan Pak Indra halo halo Pak Indra halo Pak Indra halo Pak Indra halo Pak Indra Pak Irman Pak Irman yang di chat sudah semua sudah sudah Bu ini ada memang beberapa kali ada yang mengetikan apa pertanyaannya sudah sama ya kalau tidak salah sudah terjawab semua ya tidak ada tidak apa-apa kita ini penutupan kegiatan kebetulan Pak adik adik saya mampu ada mampu tidak ada Assalamualaikum Pak Kambin yang menggabung selamat saya masih di mute Pak Kambin Pak Kambin saya masih di mute Pak Kambin saya masih di mute Halo Pak Kambin saya saya Alhamdulillah sudah tersambung terangkali Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar series ke-8 atau yang terakhir ini tadi pemaparan sudah disampaikan oleh Pak Denny Cendrianto dengan begitu jelas mudah-mudahan bisa apa namanya menambah wawasan bagi kita dan Bapak Ibu peserta juga bisa membuka tadi link Google Pak Denny yang sudah saya share untuk melihat yang lainnya untuk selanjutnya Bapak Ibu sebagai apa ya penutupan secara resmi barangkali mari kita dengarkan kata-kata penutupan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabit SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Pak Haji Dadang Separdan untuk itu waktu dan kesempatan saya silakan sebentar Pak Hilman sebentar ini Pak Denny kan sedang bertugas ya di Sukabumi barangkali beliau mau pamit atau bagaimana dikonfirmasi dulu oh iya 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 Bilih Bilih di Arantosan peserta Nusanes bagaimana Pak Denny masih bisa bergabungkan oke Mangga lanjutkan saja saya nanti sesi kedua jam satu masuk lagi jadi pesan sudah terjadwal jam segini ya oke Mangga ya Mangga Pak Kabin dipersilahkan iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalam sejahtera baik kita semua Alhamdulillah hari ini di sisi terakhir saya bisa persilaturahmi dengan 565 peserta yang hadir pada kesempatan ini memahas selama berapa hari yang lalu saya tidak mantau terus kegiatan saya mantau juga ke Buwi teman-teman kaitan pelaksanaan kegiatan ini yang saya hormati Buwiwi Pak Denny Centrianto Pak Hilma Pak Aset dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu terima kasih atas kesempatan ini pertama yang saya merasa ini saya juga kembali komunikasi dengan Bu Agnes dari Seksiden Bawang-Bawang Bandung Merat dan berapa diantaranya beberapa kelopatan kota lain di Indonesia itu sudah siap karena hari ini atau beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan webinar kaitan dengan pelaksanaan PJC beberapa materi sudah disampaikan Bapak Ibu yang saya hormati memang pandemi Covid ini ngambil hikmah diambil hikmahnya itu apa itu kita mulai mulai didorong untuk terus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan perangkat digital sebenarnya kalau dari dulu saya sudah sampaikan kita sedang masuk ke revolusi 4.0 kita sedang masuk ke revolusi 4.0 tapi ya tetap saja itu hanya hanya slogan yang saya sampaikan dan di sekolah tidak begitu terdorong untuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau pemenangkan internet oleh karena itu saya maknai bahwa pandemi Covid ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang mendorong stimulan stimulus dari kita untuk terus melakukan bebelajaran di saat keterbatasan yang kita miliki saya juga kasih kepada Bapak Ibu tim pengembang kurikulum SMP Kabupaten Bandung Barat yang terus memfasilitasi berbagai kegiatan dan kita bekerja sama juga dengan IG terima kasih kepada IG Pak Deni Pak siapa Pak Cece Pak Cece terima kasih dan terima kasih kepada SMK Direkturat Perlindungan SMK yang berdampas kegiatan ini Bapak Ibu yang saya hormati sesuai dengan regulasi yang ada emang PJJ ini tahun pelajaran baru ini hanya beberapa kelopaten hanya 102 kelopaten kota yang bisa melaksanakan pembelajaran terbuka langsung jadi pada umumnya hampir 90% lebih kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh nah pada pembelajaran jarak jauh ini memang dilaksanakan secara dari dan atau lori dan saya kira kita terus mendorong untuk melaksanakan pembelajaran dari ini dan tentunya saya juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa NGO ada SEFC dan diantaranya yang akan masuk kaitan dengan pola pembelajaran daring atau ada juga yang masuk kaitan dengan HIGI HIGI bagaimana untuk melahirkan sekolah sehat itu juga sudah dibangun dan insya Allah ada beberapa yang akan datang juga akan melaksanakan pendatangan kerjasama terus juga eh pengenfaatan perangkat digital ini akan terus dorong karena kapasitasnya di Kabupaten Bandung Barat dan tentunya bagi Bapak Ibu yang ada di tadi saya dengar ada yang di Bali ada yang di SMA juga di kota itu kita semua kelihatannya semua dengan pemangku kebijakan kota dinas pendidikan apakah kapasitas kota atau provinsi sudah siap untuk mendorong sekolah-sekolah atau pendidikan untuk melaksanakan PJJ dengan pembelajaran daring itu mendorong itu walaupun memang tidak menihirkan bahwa ada beberapa siswa yang memang tidak memungkinkan daring karena keterbatasan sehingga itu juga tetap harus dikonsumasi oleh karena itu saya kira kita bersama-sama dengan dukungan semua elemen pendidikan semua sekolah-sekolah pendidikan dan pendidik kita bersama-sama mendorong bagaimana di tengah keterbatasan akibat adanya pandemi Covid ini kita mendorong agar pembelajaran tetap berlangsung sekalipun beberapa waktu yang lalu saya masih sebuah hari yang lalu saya menimak ada keluhan-keluhan tiga bulan siswa belajar di rumah itu kelihatannya orang tua sudah mulai jenuh siswa juga sudah mulai jenuh itu yang itu jadi tapi ini juga harus diberi pemahaman oleh bapak ibu guru oleh kepala sekolah atau berapa warga sekolah lain wah kalaupun mereka masuk sekolah masuk ke sekolah mereka tidak dalam posisi seperti halnya pada kondisi normal jadi karena main jadi ada mindset mereka ketika masuk sekolah itu mereka bisa jalan-jalan bisa main-main di lapangan bisa olahraga bisa jajan bisa cipik-cipik bikin temannya tidak ini harus dihitungkan jadi harus dibuat satu pemahaman kepada mereka sehingga mengubah mindset mungkin kalau istilah di siap-siap itu ada psikososialnya jadi diberi informasi yang komprehensif bagaimana kualah pembelajaran yang dilangsungkan pada saat pandemi Covid masih berlangsung karena tekanannya cukup banyak bapak dan ibu di kantor saja sudah ada dua sekolah yang mengajukan untuk melaksanakan pembelajaran secara muka langsung tapi secara itu menolak karena memang regulasinya tidak mengizinkan sekolah di Kabupaten Bandung Barat atau sebagian besar wilayah Indonesia itu melaksanakan belajaran secara tetap muka langsung oleh karena itu pada forum ini saya harapkan Bapak dan Ibu memberi pemahaman kepada para siswa kepada orang tua bahwa walaupun mereka harus mengikuti pembelajaran pembelajarannya tidak seperti halnya yang terjadi dari pada waktu-waktu normal melihat di sek apa SK SK SKB Menteri itu disampaikan bagaimana kola pembelajaran kalau satu wilayah sudah jonasi hijau kalau sudah masuk jonasi hijau pembelajarannya setengah-setengah dibagi dua sih mata pelajarannya juga dalam jangka waktu yang setengah dan biasanya itu kalau hijau apalagi kalau dalam posisi jenah biru seperti Bandung Barat atau merah atau unik dan orang-orang itu juga jelas itu sudah dilarang oleh karena itu saya kira dengan pada momen ini saya harapkan Bapak dan Ibu memberi pemahaman terhadap para orang tua para siswa untuk tidak memaksakan diri untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah karena memang kondisinya seperti ini Renung Kabupaten Kota Bandung kemarin sudah ada juga kelas terbaru itu sesuatu yang mencengangkan selama ini kita sudah selalu dicek tadi saya cek di berita ribuan ternyata yang terkena terdampak dan itu tidak memutup kemungkinan akan menyebabkan kemana-mana ini Bapak dan Ibu yang saya hormati saya harapkan momen pandemi Covid ini pandemi Covid ini menjadi momen yang cukup dimanfaatkan untuk membuka ruang membuka ruang kreativitas guru dan saya percaya dengan ini yang ada bahwa kita terus membangun membuka ruang kreativitas pelajaran apa pembelajaran kemanfaatan perangkat kita ini dan saya juga mungkin hari Senin hari Senin akan berkomunikasi dengan pengelola startup kaitan dengan LMS jadi kita akan mendorong dan juga semua Kabupaten Kota akan mendorong pembelajaran melalui Learning Management System bagaimana nanti kita akan melaksanakan hal itu tapi tentunya karena kapasitas saya tidak di wilayah itu sehingga harus banyak diskusi dengan teman-teman yang paham dengan Learning Management System jadi selalu hari Senin kita akan melakukan diskusi itu informal bagaimana sih mengelola kegiatan kegiatan pembelajaran dari yang secara baik Bapak Ibu yang sehormati itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada semuanya kepada Panitia Bui Pak Himan dan lain-lain kepada Narasumber juga kepada seluruh peserta yang hadir karena saya sering mengecek juga ke istri saya sering hadir juga beberapa orang peserta 600-700 mengecek juga jadi walaupun tidak tidak on time di ini karena selama beberapa minggu kita sedang melaksanakan PPDB dan PPDB itu cukup lumayan menguras energi sehingga saya tidak banyak konten bahkan kantor juga tidak begitu intens banyak di luar jadi Bapak dan Ibu itu saja terima kasih mudah-mudahan materi yang diberikan oleh Narasumber selama satu minggu ini dan insya Allah saya kira akan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya memajukan pendidikan di kaupaten kotanya masing-masing dan saya sangat sangat senang dan ini juga sudah sering saya kadang-kadang bahwa tanggal 13 Juli itu semua sudah siap karena memang semua guru berapa orang guru akusan guru sedang mengikuti pelatihan dengan tim pengembang kurikulum pelatihan dari ini itu saja terima kasih Bila Tafiq Badaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Dadang Pak Kabit Kabit SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang sudah menyampaikan beberapa hal tidak pernyataan penutupannya Bukh Ibu terima kasih Pak Bih cukup mungkin ya Bapak Ibu guru hebat peserta webinar seris IG Kabupaten Bandung Barat yang saya banggakan barangkali penyampaian materi yang terakhir ini cukup sekian dan di chat banyak yang bertanya tentang apa Namanya sertifikat pelatihan. Insya Allah bagi yang minimal mengikuti kegiatan ini 6 webinar, insya Allah secara otomatis akan dikirimkan sertifikatnya melalui email.